selamat menikmati selamat menikmati kalau yang ini nanti polipenya agak besar di angka 13 diameter 13 cm 13-14 cm ini rencana mau untuk nanam ini yang ini daun bawang kita pakai bibit daun bawang yang ini KYS nanti ini kita beliin polipen juga karena kalau syaratnya dimasuk di suara ini terus pakai polipen teman-teman jadi kita pakai polipen nanti oke ya teman-teman ikutin terus perkembangannya di konten kali ini nanti setelah mulai tumbuh kita buat konten lagi jadi teman-teman tahu perkembangannya ini saya buat video di tanggal 22 22 Oktober ya 22 Oktober ini saya nyemai daun ketumbar juga katanya kalau daun ketumbar ini lama ya teman-teman kita coba aja tapi ini udah saya beliin udah saya beliin saya tabur nanti saya timbun timbun seperti ini baru nanti disiram oke ya teman-teman buat yang mungkin ingin coba-coba juga kokopit ini kan masih ada taninnya jadi setelah dimasukkan di wadah polipen seperti ini kita siram teman-teman kita siram pakai air biasa biar sampai dia ngendap baru besoknya kita tanamin ini kan nampak lain warnanya karena kemarin sore udah saya siram oke ya teman-teman buat teman-teman yang mungkin kurang paham atau kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya langsung saja tuh the point kalau sistem yang kita pakai nanti sistem vertigasi seperti di video saya yang sebelumnya kan sudah ada ya teman-teman selanjutnya sistem vertigasi oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani milenial